Halo semua, selamat datang di pertemuan ke-15 untuk kelas Integrated English Course Kita langsung saja Baik, pada minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa kosa kata yang berhubungan dengan pekerjaan rumah atau housework Kali ini kita akan mempelajari beberapa kosa kata tentang alat-alat yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga tersebut Yaitu cleaning supplies Dalam video ini saya akan membagi cleaning supplies dalam dua kategori Pertama kategori frequently used atau cleaning supplies yang sering digunakan Kemudian ada cleaning supplies yang rarely used atau jarang digunakan Untuk kosa kata cleaning supplies yang frequently used Pertama ada beberapa kosa kata yang kita gunakan ketika cleaning the furniture Membersihkan furniture atau perabot rumah tangga Pertama ada feather duster Feather duster Feather duster adalah kemoceng Untuk contoh kalimatnya Saya menggunakan sebuah kemoceng untuk membersihkan, menyapu furniture yang ada di rumah Selanjutnya adalah furniture polish Atau produk perawatan barang kayu Furniture polish Untuk contoh kalimatnya I buy a furniture polish to clean the furniture Saya membeli sebuah produk perawatan barang kayu Untuk membersihkan atau merawat mungkin ya Merawat furniture yang ada di rumah Selanjutnya ada kain perca Yang diartikan dengan rags Rags Untuk contoh kalimatnya I use several rags to clean the furniture Saya menggunakan beberapa kain perca untuk membersihkan furniture yang ada di rumah I use several rags to clean the furniture Selanjutnya ada kosa kata cleaning supplies yang digunakan when cleaning the floor Ketika membersihkan lantai Pertama ada sapu Atau broom Broom Untuk contoh kalimatnya I use a broom to sweep the floor I use a broom to sweep the floor Saya menggunakan sebuah sapu untuk menyapu lantai Kosa kata kedua ada sekop debu Atau disebut dengan dustpan Dustpan Untuk contoh kalimatnya I use a dustpan for sweepings I use a dustpan for sweepings Saya menggunakan sebuah sekop debu untuk bersih-bersih debu di rumah Kemudian ada pel dari spons Pel yang terbuat dari spons Ini disebut dengan sponge mop Sponge mop Untuk contoh kalimatnya I use a sponge mop to mop the floor I use a sponge mop to mop the floor Saya menggunakan sebuah pel dari spons untuk mengepel Mengepel lantai Selanjutnya ada ember Biasanya ember ini diartikan dengan bucket Bucket Untuk kalimatnya I use a bucket to carry a lot of water I use a bucket to carry a lot of water Saya menggunakan sebuah ember untuk membawa banyak air I use a bucket to carry a lot of water Selanjutnya kosa kata cleaning supplies yang digunakan When washing the dishes Atau ketika Mencuci piring Untuk pertama ada Sarung tangan karet Yang biasanya disebut dengan Rubber gloves Rubber gloves Contoh kalimatnya I use rubber gloves to protect my hands while washing the dishes I use rubber gloves Saya menggunakan sarung tangan karet To protect my hands Untuk melindungi tangan-tangan saya While washing the dishes Ketika sedang mencuci piring Jadi kebanyakan orang juga menggunakan rubber gloves ketika mencuci piring Supaya tangannya tidak kering Selanjutnya disini ada sponge Atau sponge dalam bahasa Indonesia Untuk bahasa Inggrisnya Sponge Contoh kalimatnya I use a sponge to wash the dishes I use a sponge to wash the dishes Saya menggunakan sebuah sponge untuk mencuci piring Selanjutnya Untuk mencuci piring Kita juga membutuhkan sabun cuci piring Sabun cuci piring disebut dengan Dish washing liquid Dish washing liquid Cairan cuci piring Untuk kalimatnya I buy a dish washing liquid to wash the dishes I wash a dish washing liquid to wash the dishes Saya membeli sebuah cairan atau sabun cuci piring Untuk mencuci piring Atau untuk membersihkan piring-piring Terakhir Untuk ketika washing the dishes Kita punya handuk untuk pengering piring Ini disebut dalam bahasa Inggris dengan Dish towel Dish towel Contoh kalimatnya I use a dish towel to dry the dishes I use a dish towel to dry the dishes Maaf untuk dish towelnya harus terpisah I use a dish towel to dry the dishes Saya menggunakan handuk pengering-piring untuk mengeringkan piring-piring Selanjutnya ada kosa kata yang digunakan When cleaning the glass Ketika membersihkan kaca Pertama ada Gloss cleaner Gloss cleaner Atau cairan pembersih kaca Contoh kalimatnya I buy a glass cleaner To clean the window Saya membeli Sebuah cairan pembersih kaca Untuk membersihkan jendela I buy a glass cleaner To clean the window Selanjutnya ada Alat pembersih dari karet Biasanya untuk membersihkan Kaca Kalau ukurannya kecil Kalau ukurannya besar Bisa digunakan untuk membersihkan lantai Ini disebut dengan Squeegee Squeegee Contoh kalimatnya I use a squeegee to wipe the glass I use a squeegee to wipe the glass Saya menggunakan sebuah alat pembersih dari karet Untuk menyapu jendela Atau membersihkan jendela Membersihkan bekas glass cleaner Di jendela Selanjutnya ketika kita membersihkan rug Atau carpet Kita menggunakan vacuum cleaner Vacuum cleaner Ini adalah mesin penyebot Penyedot debu Untuk contoh kalimatnya I use a vacuum cleaner To vacuum the rug I use a vacuum cleaner To vacuum the rug Saya menggunakan mesin penyedot debu Untuk membersihkan Karpet Atau untuk menyedot debu Yang ada di atas karpet Selain vacuum cleaner Terutama ketika Cleaning the rug Atau membersihkan karpet Ada juga beberapa kosa kata Seperti Vacuum cleaner Attachments Vacuum cleaner Attachments Ini adalah beberapa Alat-alat tambahan Yang digunakan ketika Menyedot debu Kemudian ada juga Vacuum cleaner Bag Vacuum cleaner Bag Ini adalah tempat penampungan debu Dari mesin penyedot debu Ketika teman-teman Menggunakan vacuum cleaner Selanjutnya Untuk cleaning supplies Yang jarang kita gunakan Atau yang rarely used Ada beberapa Pertama disini adalah Trash bag Mungkin untuk trash bag Atau tas sampah Ini sering kita gunakan Karena umumnya Harus diletakkan di dapur Trash bag sendiri adalah Tas sampah Yang umumnya Sampah-sampah Sisa makanan Makanya Sisa makanan Sampahnya Itu disebut dengan Trash Bukan Garbage Trash Kemudian ada Recycling bean Recycling bean adalah Tempat sampah Yang umumnya Diisi untuk Sampah daur ulang Selanjutnya ada Oven cleaner Oven cleaner Ini juga jarang digunakan Ini adalah Pembersih oven Setelah itu Ada Step ladder Maaf D-nya Hanya dua huruf Step ladder Ini adalah Anak tangga Atau tangga bantu Selain itu Ada juga Steel wool soap pads Saya ulangi Steel wool soap pads Steel wool soap pads Ini adalah Bantalan sabun wall baja Mungkin jarang kita gunakan ya Selanjutnya ada Cleanser Cleanser Ini adalah Pembersih serbaguna Cleanser Bisa untuk membersihkan Kamar mandi Kah Lantaikah Dan lain-lain Selanjutnya ada Scrub brush Atau sikat pembersih Scrub brush Scrub brush Ini bisa digunakan untuk Menyikat lantai Dan lain-lain Kemudian Disinfectant wipes Disinfectant wipes Disinfectant wipes Ini adalah Tisu pembersih Setelah Menonton video ini Ingat Do not forget Untuk mengisi Presensi Yang sudah saya cantumkan Linknya Di description box Di bawah ini Kemudian Jangan lupa juga Untuk mengerjakan Quiz Moodle Karena kedua Komponen ini Akan dinilai Menjadi nilai Presensi Teman-teman Ketika latihan Membuat kalimat Ingat Jangan menggunakan Google Translate Tetapi Gunakanlah Kamus Untuk mengartikan Kata-kata teman-teman Baik Demikian Untuk video Yang dapat saya sampaikan Pada pembelajaran Kita kali ini Terima kasih Atas kehadiran Teman-teman Dan sampai jumpa Di pertemuan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih